Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassaratu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa bihi wa mawala Amar ba'du Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menjalankan sebagian dari aktivitas kita pada hari ini dan Masya Allah dari sekian hamba-hambu yang sedang melaksanakan aktivitasnya hari ini ternyata bapak, ibu dan juga teman-teman sekalian yang terpilih untuk dilancarkan langkahnya dan dilembutkan hatinya Semoga yang sedang menonton video kultum saya saat ini mendapatkan karuni Allah SWT Amin Amin Sebelumnya perkenalkan nama saya Sintia Merahmah yang sekarang bersekolah di SMA Negeri Lima Kota Sukabumi alumni dari Sekolah Indonesia Jawa Baru Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang menjaga risan pikiran dan juga hati kita di kelas suci Ramadan ini meninggalkan segala macam bentuk perkataan yang buruk adalah bagian dari sunnah bahkan Nabi Muhammad SAW menghiatkan kepada umatnya untuk menjaga risannya dari mencelah dan juga berkata-kata kotor karena dampai yang dapat diberikan terhadap iman Dalam suatu hadis yang diriwatkan oleh Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW tidak lagi disebut mukmin orang yang suka mencelah yang gemar yang suka berkata-kata keji dan berkata-kata kotor Hadis riwat At-Termizi 1977 Dari hadis yang telah saya ucapkan tadi sudah jelas bukan bahwa seorang mukmin seharusnya menjaga risannya dari mencelah dan juga berkata-kata kotor karena akan sulit bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW karena salah satu syar bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW adalah keridoan Allah SWT atas ucapan-ucapan kita Rasulullah SAW bersabda Salamatul insani bihibdihi bisani Keselamatan seseorang tergantung pada kemampuannya menjaga risan Hadis riwayat Al-Bukhari Dalam riwayat lain dari Abu Humairah dikatakan siapa yang beriman kepada Allah SWT dan juga hari akhir kadang-kadang ia berkata baik atau lebih baik diam jika tidak mampu berkata baik hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Selain menjaga risan kita juga harus menjaga pikiran dan juga hati kita dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita dan membuat puasa kita menjadi sia-sia seperti memandang rendah orang lain suzan kepada orang lain pelit dan lain sebagainya kita harus menghindari hal-hal itu karena percuma kita berkuasa pun selama 30 hari tetapi kita tidak mampu menjaga risan pikiran dan juga hati kita betapa ruginya maka dari itu mari kita menjaga risan pikiran dan juga hati kita daripada membuat puasa kita menjadi sia-sia demikian kultum agama dari saya pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT dan kurangnya datang atas pribadi saya sendiri sebagai manusia yang tidak luput dari salah dosa dari wakilah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati